Pemirsa Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri dan sopir truk yang dihukum fisik dan videonya viral di media sosial mengambil langkah restoratif justice. Sopir truk mencabut laporan dan keduanya sepakat berdamai. Wakil Ketua DPRD Depok, Jawa Barat, Tajudin Tabri menghukum seorang sopir truk di jalan kerukut Kota Depok, Jawa Barat. Selain dihukum pusap, sopir Ahmad Misbah juga dihukum berguling-guling di atas jalan aspal. Bahkan anggota DPRD dan defraksi Golkar itu menginjak sopir truk yang hanya bisa pasrah dihukum. Kasus itu pun menjadi viral dan banyak menuai komentar. Sopir melaporkan kasus pengeniaian ke polisi. Namun belakangan keduanya berdamai. Keduanya datang untuk mediasi. Saya pada sore hari ini dipasilitasi oleh Pak Kapolres dan Pak Kasat. Saya hari ini telah damai dan beliau telah mencabut laporan. Tanggapannya sudah saya cabut. Sudah saya cabut, sudah saya cabut, sudah damai. Kalau sudah dicabut, sudah damai. Heboh peristiwa antara Wakil Ketua DPRD dengan Ahmad Misbah berawal dari keserobahan sopir truk yang menerabas jalan berportal. Truk yang terlalu tinggi membuat portal tercabut dan rusak. Warga pun melapor ke Tajudin Tabri sehingga Tajudin turun tangan menegur sang sopir. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.